Mulai 5 Januari di Global TV Hari ini Arjuna tiba di Bern Kota tersibuk kedua di Swiss ini menyimpan berbagai keindahan tersendiri Bahkan UNESCO telah menjadikan Bern sebagai kota tua bersejarah sejak tahun 1983 Dan karena keindahan yang tersimpan dari kota ini Bern masuk dalam 10 kota paling berkualitas di dunia Ini aku lagi bikin tahu isi Dan disini kebetulan restoran Indonesia itu gak ada Jadi mau gak mau kalau kangen sama makanan Indonesia Atau apapun lah Ya aku bikin sendiri Belajarlah Ya coba-coba sih aslinya Tahu isi apa tuh? Ini tahu isi Aslinya ini aku bikin pakai wortel sama udang Jadi ada udang Ada udang, udang, sincang kecil, daun bawang, sama wortel Dan bumbu-bubuk lah ya penyidap Garam atau pepper gitu lah Saya bikin sekedar ya nasi goreng kare nih Pakai kambing Kambing? Lebat nih Swiss nih ada semuanya Nah kambing ada, ini ada, semuanya ada Sep, satu-satu aku sayang ibu Jadi satu udah masak luar dulu Oke Jadi sekarang saya lagi di Swiss Nah tentunya juga semua tahu kan Nah ini namanya Alia Belajar disini ya Kita lagi di kota Bern Ya gimana ya Bern kontonnya gimana? Indah Indah? Memang indah Kelihatan ya ini Iya Jauh dari Jakarta ya Saya asal dari Jakarta Aslinya Jakarta? Iya aslinya Jakarta Betawi dong? Iya Jadi ya awalnya pindah disini agak kaget sih Di Jakarta yang dimana-mana rame Terus sampai sini Kita lihat ladang Tapi seneng lah Sapi disini komoditi nomor satu kayaknya ya Ya karena jadi Masaknya jadi daging sapinya disini terkenal bagus Iya Terus juga apa namanya Susunya cheese Iya Keju Keju sini Sampai bertahun-tahun Disimpen Itu katanya kalau orang sini Keju semakin lama itu dia semakin gurih Oh iya betul Saya paling seneng untuknya semakin bau Semakin bau tangik Semakin bau pas kaki demok Nah paling enak tuh udah Ini Ini bahannya ya buat nasi goreng Iya jadi kita buat nasi goreng kari Ini ngareng-ngareng sendiri biasa Ini daging kambing Ini aja nasi fat-fatnya dikit Tapi jangan terlalu banyak Nah bumbunya gampang Ada buku kari powder Ada Ini ada jinten butih Ada buku kunyit Ada ketumbar bubuk Minyak hijen Minyak biasa Santan hanya tambahan buat daging yang nanti makin Ini Yang lembut Ya Daun bawang Jahe Bawang putih Bawang gumbay Dan telur untuk masak Masih goreng biasa Langsung aja Jadi bumbunya artinya simpel aja Bisa gitu ya pakai bumbu-bubuk gitu Bisa Oh bisa Berarti saya bisa bikin Kalau ada yang fresh sih lebih bagus Bagus sih Cuma kadang-kadang kalau kita fresh itu Untuk bikin nasi goreng Kalau tidak dihancurkan dengan baik Dia sayang juga gitu Sementara kalau bubuk kan jatuhnya secara Keliatannya lebih gampang tersebar Iya Oh iya Bumbu-bumbu-bumbu-bubuk juga Kayak Sini aku suka pakai bubuk bawang Jadi bawang tidak harus dihalusi lagi Cuma dipakai ini tuh aja Nah ini setelah ini Kita tes Nah ini Nah ini Naik deh langsung ngambang Nah 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 Curi minyaknya Nah cepat Nah 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 Sudah belum Tampak-tampak air hujan sedikit Biasa berkah dari atas Habis telur Langsung nasi goreng Langsung nasi Tapi kita angkat dulu nih Angkat dulu Oke Itu taunya beres? Taunya Aku agak suka Lebih krispian dikit Jadi aku agak lama dikit Gak apa-apa Ini Biar minyaknya agak menyerap Taruh di atas Taruh di atas Baik-baik aja tangan Baik dong Sip Mungkin ini lebih panas Kayanya sih yang bisa dibaras Ganti Masak 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 ala-ala Masak ala-ala Tapi yang Hujan-hujan dikit deh Iya Lalu Jadi masuk Bawang putih Sama Bawang bombay Putih Bawang bombay Nah ini Kita tumis Jangan sampai berubah warna Jadi sampai Arumnya keluar aja Layu Set Ya Tampak-tampak air hujan dikit Enaknya Biar berkah dari atas Nah ini dia udah layu kan Iya Sudah keluar Set dikit Oke daging masukin Itu memang Tidak pakai bawang merah atau Enggak Saya jangan pakai Enggak Saya jangan Nggak usah pakai Nah Tuh Daging kan tadi udah dipungguin Ada garam Ya Ini masukin KB merah satu Yang besar Ya Sama Daun bawang Daun bawang Tapi putihnya Potong Cipis-cipis Sama Yang Ijonya Kita potong Panjang-panjang Satu setengah Dua cm Lha Dua Nah Aduh Baunya kambing ya Sedap nih Wih Ini Indonesia aja Jarang banget makan ini Makan nasi goreng kambing jarang Tapi ini nasi goreng kari Jadi ini nasi goreng kambing Saya kasih bumbu-bumbu kari sedikit Agak-agak mirip ke buli lah Gitu ya Mirip Tapi beda-beda tipis Nah ini jadi Sudah kayak gini Saya sengaja iseng Saya tambahin santan Sedikit aja Supaya dia lembut Dan mempercepat proses memasakkan juga Karena ada liquid panasnya Untuk nambah rasa asam Dan Menghilangkan bau kambing yang terlalu berlebihan Kasih panjus Itu udah selesai Sudah Beres Tinggal ini Ya Sama ini diamankan dulu Semoga gak kena air hujan Oh oke Ini kayaknya panas Panasan yang ini Iya Iya Nah Nah Ya Ya tongnya Boleh Nasi dong Nasi Semuanya atau Jangan Sedikit-sedikit Coba tiga Satu Banyak yang ada Dua Satu 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 Nih Masaknya saya Terus cepat dikit ya Itu lebih cepat Lebih baik Soalnya saya kalau masak Biasanya emang cari Makanan yang tidak terlalu lama Proses bikinnya Kenapa? Karena biasanya dikejar waktu kan Maksudnya gak makan Gak boleh gitu lah Masak kalau sabar Biasa Makan jam siang kan Kadang-kadang Oh kalau jam siang Iya Masak Masak Seringnya sih masaknya malamnya Buat dibawa Kangen gak apa Indonesia? Wah itu jangan ditanya Itu Kenapa? Kangen banget lah Di sini beda banget Tambah minyak wijen ya Minyak wijen? Semuanya wanginya harum Iya Caranya tahun tengah Biasa tetap Ganteng Ini ada jahe ya Oh pakai jahe juga Pakai jahe juga Jadi kari-nya masuknya terakhir Jadi kari-nya masuknya terakhir Kari-nya masuknya terakhir Nah Ini kurang nasi nih Tambahkan nasi lagi Satu kali lagi deh Baik kemana chef? Aduh saya jadi malu Ini Enak kok? Enak ya? Ya Enggak bisa menyaingi yang di Indonesia Tapi Buat obat kangen Boleh lah Kita masukin nih Ini Kita Gocok diadukin Nah ini yang banyak nih Bubuk kering Ini kunyit Kunyit dikit Ini nih yang beda dengan masakan orang Swiss Kalau Ini koriander Bubuk ketumbar Beralui Satu senoknya Nanti kita coba lihat Gimana? Hmm Wanginya sih udah kecium banget Harumnya udah Kamu sekarang Masih sekolah kan? Sekolah aku masih sekolah Apa? Aku sekarang lagi high school Masih high school? SMA Iya Kenapa prosesnya lama disini? Disini SMA-nya sendiri aja 4 tahun Jadi itu pun udah Tapi kan SMP-nya 2 tahun Ini saya amanin dulu Enggak juga Itu dia SMP-nya sama Lama di Indonesia 3 tahun juga Dan plus SMA-nya 4 tahun disini Gitu Iya Coba ambil sendok Rasanya kurang apa? Mungkin kurang garam dikit Boleh Tabarin Kurang banyak mungkin Chef Kayak Buset ya Ini untuk berdua kurang banyak Oh berdua? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sekarang Sekarang emang Udah kelas berapa sih SMA-nya? Sekarang kelas gua Kelas SMA Iya Emang diajarinnya apa aja? Kalau sekarang ya Tergantung mau ngambil jurusan apa nantinya Nah sekarang lagi apa? Aku ngambil biologi Biologi? Biologi Emang mau masuk med school habis itu? Ya Ya lihat aja ke depannya deh Akhirnya ini udaranya tuh harusnya bagus matahari Tapi karena Terus karena gak suka sama saya? Enggak Jadi begini Emang kata orang sini selalu bilang kalau April dan May itu cuaca tidak bisa diprediksikan Oh gitu Jadi Suka-suka hatinya Kadang-kadang hujan Kadang-kadang bagus lagi Hatinya siapa? Hatinya siapa ya Hatinya siapa pun boleh lah Aduh Masa hujan main hati gak boleh dong Kalau hujan main air, main hati Seharusnya emang saya lagi musim semi kan? Sini Ini semi Semi apa nih? Semi apa ya? Semi pedas Semi 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 mawon Semi mawon Semi mawon Nah nah Oh udah akhirnya sekalian sembunyinya Tinggal dititipin kak Pak Sendok Sendok dengan air hujan sedikit Sendok Coba disiap Semi Hap Mereka Bersambung 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 Boleh bantu Aduh Aduh Oke sambal yang udah jadi Udah jadi Jangan-jangan Satu tuh Biar aja pedas Nah Aduk deh Satu Satu Ternyata dengan bahan-bahan yang ada disini bisa buka Bisa dong Coba ambil sendok, rasain kurang apa Kalau mungkin kurang garam dikit, boleh Coba ambarin Kurang banyak mungkin Sheth Kayak, buset ya, ini untuk berdua kurang banyak Oh berdua? Ya kalau berdua Coba 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 Hmm Boleh banget nih lain kali ya Saya coba Tolong minta dia aduk Ada daunnya benih Daun ketumbar Oh ketumbar Sudah Sudah belum? Sudah seperti ini Yakin Yakin gak ya? Yakin dong All right, good Kalau gitu Beres Sudah, yuk Laper nih Saya udah kering-keringnya Raka-raka-raka-nya Beres kan? Iya Tidak Pas banget nih Pas banget nih Pulang sekolah Laper Hujan Makan nasi goreng Sudah-mudian Sudah Aku ini makasih banget nih, gak nyangka di Burton, di Bern, di Swiss, bisa makan nasi goreng kambi. Hmm, terus-terus-terus? Ya udah langsung, ajaran. Coba dulu ya, siap. Biasanya kan kalau di sini kan aku kelas kemarin SMP, ada pelajaran masak juga, tapi ya itu dia, basic masakan orang sini. Ini hajar ya, basic makanan orang sini. Makanan orang sini kenapa? Enak, tapi ya beda lah dari, rasanya itu beda lah. Di sini kebanyakan kan pasta, aku cobain dulu ya. Ya, siap. Terus itu, masaknya kelas masak itu bagaimana? Hmm, artinya itu pelajaran, ada dibagi dua, pelajaran masak dan apa yang harus kita tahu lah kalau kita di rumah gitu. Jadi dipelajari semua. Itu emang diharuskan di sini, jadi itu cuma setahun sih pelajarannya, tapi harus. Namanya apa? Namanya... Namanya... Itu house food shaft kita bilang langsung, house food shaft, house rumah. Kayak ini ya, sorry ya, kayak binatang peliharaan ya, poti apa, house train. Itu house steer. House train jadi ya? Iya, house steer. Supaya tahu cara apa-apa yang bertingkah laku di dalam rumah. Benar. Terus saya punya pelajaran, dogi itu juga saya train. Hmm. Tapi tentu ini maksudnya beda manusia supaya bisa take care dirinya sendiri. Iya, benar. Ya, sih. Penting sih. Iya. Soalnya kalau tinggal di negeri orang gitu apalagi sendiri atau jauh dari saudara-saudara kan harus bisa mandiri gitu. Pembantu kan mahal ini. Hmm. Nah terus take care diri sendiri lah, misalnya mau masak kurang lebih tahu lah alat-alatnya yang simpel. Bahan-bahan makanannya yang gampang didapat dan simpel. Setidaknya untuk diri sendiri lah. Iya. Masakan Indonesia itu menurut saya lebih menantang aja. Karena lebih banyak bumbunya, variasi juga banyak menurut saya. Jadi suka aja. Dan teman-teman saya suka juga masakan Indonesia. Jadi saya senang masaknya. Kalau ada yang makan juga tidak masakan sendiri. Teman-teman itu orang apa ya? Teman-teman ada orang Swiss sendiri. Tapi banyak juga dari negara luar dari Polandia, dari India sendiri, Asia juga ada. Yang mulai-mulai itu mereka suka dengan bumbu-bumbu juga? Mereka suka banget. Tapi ya itu dia kalau yang soal pedas mereka nggak kuat. Tahan dulu ya. Tahan dulu. Jadi kalau masak apa jangan kalau bisa jangan pakai sambal lah. Atau pakai cabainya diganti dengan paprika atau cabai yang tidak pedas. Hmm. Saya biasanya seperti itu. Gampang kan buatnya? Gampang banget ternyata. Pasti saya coba nih beser nih. Ini kalau udah kayak gini. Daging selera lah ya. Selera. Karena ini kari. Mungkin memang ada yang tidak suka kambing atau domba. Ayam juga boleh. Ya. Ayamnya dimasak dulu. Keluarnya dimasak dulu. Nanti baru masukkan nasinya. Terus diadukkan pun ya. Hmm. Tentunya bosen kan. Kalau masakan nasi goreng, nasi goreng kecap aja. Iya, biasanya nasi goreng kecap aja. Saya sekali berubah dong. Nasi goreng kari ya. Hmm. Gak nyangka nih aku bisa belajar bikin nasi goreng kari. Sama Chef Juna dari Indonesia. Ya, udah. Saya juga gak nyangka makan nasi goreng kari di.. Burn. Hmm. Oh, man. Ya. 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 Nah, itu bagus. Itu bagus. Itu sebenarnya bagus. Terima kasih. Sekarang kita di tempat yang paling istimewa. Dan ini bisa dilihat ya. Salah satu yang paling tua itu dibuat tanggal 21 Juni 2011. Saya mau mencoba nih yang hampir 3 tahun nih. Setelah saya seperti apa. All right. We good. Di sini kita udah dapet 2 cheese star. Dan akan kita panggang masuk ke oven. Mungkin sekitar 20 menit. Udahir nangisnya. Kalau kita udah bikin satu zirah itu. Sampai melihatnya. Ah ah. Udah pegasi. Udah ya nih ya? Yuk. Keep rolling. Action.